Alright guys, what's up guys, kembali lagi sama gue Vincent de Fishroom ID Kali ini teman-teman kita udah di Nusatik 2024 Nah, kita bakalan masuk dan kita bakal lihat-lihat ada apa aja di dalam Ini disini emang ramai sekali, tapi gak apa-apa Kita langsung aja let's go masuk ke dalam Kita cek semuanya dan kita lihat ada apa aja yang menarik Let's go Masuk ke dalam, disini kita bisa lihat-lihat Ada banyak sekali brand-brand dari sangat banyak equipment Merek-merek yang udah terkenal Sebalik kita jalan-jalan kita lihat-lihat, ini ada brand Atman, ini ada Ini Raja Pet ini, Raja Pet Shop Nah, wih ini ada salah satu brand yang tahun lalu juga ada disini Dan tahun lalu kita review, coba kita cek juga Mereka kali ini bawa apa aja, ada barang-barang apa aja yang dibawa ke pameran Karena gue sendiri juga penasaran, pengen tahu dan pengen lihat-lihat nih, let's go Jadi guys, kita mau nanya nih, barang-barang apa yang lagi paling laris Ini kan udah hari kedua ya, Kak Oke ya, kita mau nanya barang apa aja yang paling laris Boleh kak, dibantu Kita Dari bakteri starter kita laris, Kak Oh gitu? Iya, bakteri starter banyak yang nyari Coba lihat guys, coba lihat guys Kita lihat dulu, ini ada Ini yang birunya tadi, ini yang 100 gramnya, yang 10 gramnya Ini ada bakteri starter di Skopon, ini untuk? Ini untuk meningkatkan kualitas air sih, Kak Oh, dia bakteri starter teman-teman Jadi ini, kalau biasanya kita baru bikin kolam atau lagi start kolam, itu penting ya Nah ini kebetulan Kak, aku tuh lagi mau bikin kolam koi Cocok dong berarti ini? Cocok banget Cocok banget ya guys Ini tuh cuma butuh Cuma butuh? 0,5 sampai 2 gram buat 1 ton air 1 ton air cuma butuh segitu Wih, berarti sebenarnya ini hemat sekali Hemat sekali, bisa setahun ini buat yang 100 Berarti kalau misalnya 100 ini, kalau misalnya saya ganti air lumayan banyak bisa dipakai lagi ya Bisa banget Dia sangat membantu untuk meningkatkan kualitas airnya lagi Apalagi kalau teman-teman yang mager-mager nguras itu Iya, pakai ini sih, Kak Biar cepat ya Cocok Jadi bakterinya tuh bakal cepat tumbuh Soalnya kan harus, tapi harus dibarengin sama media filter ya, Kak Oke Media filternya sebelah sana Nah, habis ini kita lihat media filter Cuma yang lainnya ada apa lagi nih? Banyak, kalau lihat lagi kan ini misalnya buat kolam Ini untuk kolam Koi gitu kan Iya Nah, kalau misalnya mas Koki yang kayak gitu Oh, ini untuk Koki Non-predator, oh jadi beda Beda-beda, Kak Nih guys, ada yang? Ini buat marine, buat air laut Air laut Ada yang non-predator Koi, ikan predator Ikan predator yang ini, Mas Ikan predator yang ini? Iya, yang hitam Suka, banyak yang nanya Iya Karena Apalagi ya teman-teman ya Ikan-ikan terutama Terutama teman-teman yang penonton ini Kebanyakan juga yang Ikan predator Berarti Harus ambil yang khusus ini Khusus untuk predator Untuk predator Nah, terus Makanya juga dokter Citan udah nyobain yang ini, Kak Dokter Itu ya, siapa namanya? Dokter Citan Dokter Citan ya? Dokter Citan Dokter Citan Oh, ini kegunaannya apa nih? Campuran pakan Buat meningkatkan pencernaan ikan liasnya gitu Wow Guys Supaya ikannya Makannya pencernaannya lebih baik Meningkatkan kesehatan ini juga Perlu ini kayaknya ini Buat teman-teman nih Nah, tadi yang ngetren lagi apa? Media filter ya? Yang Lagi Laris banget Kita lihat Wah, ini contohnya ini ya, Kak Ini contohnya, Kak Ini contohnya Wah, ini ada apa aja nih? Coba kita lihat Kita di Miss Comet itu ada Empat warna Oke Ada yang hitam Biru Eh, biru, hijau Sama orange yang ini Oh, ada empat warna Biasa warna banget sih Oh gitu? Ya, warna orange Bedanya apa tuh? High density-nya Oh, density-nya ya Density-nya beda Yang orange itu yang Paling rapet Yang lebih rapet Guys Nah, terus ini Ada bola-bola segala ini, Kak Ini juga baru, Kak Ini natten ball Ini namanya? Cotton ball Cotton ball Dia juga lebih keras Guys Dia gunanya untuk Menjadi filter Mekanik juga ya? Mekanik Wow Nih Coba lebih deket Lihat contohnya Hasilnya Wih Ini ikan-ikan kokinya Guys Tuh Ini bening ya? Jadi dia Banyak Ini bukan partikel Guys Ini bubble yang dari Mushroom-nya Bening banget ini Sangat menarik Sangat keren Oke Abis ini kita lanjut lagi Kita mau lihat-lihat Ada apa lagi Nah, teman-teman Ini kita mau lihat Kita sekarang mau lihat nih Media filter-nya Dari yang Mekanik ya Yang mekanik Wow ini Ini adalah Bukan Kapas ya Guys ya Bukan untuk kecantikan ya Ini Buat filter mekanik ya, Kak Filter mekanik Iya Kan dia Bisa Biologis juga Bisa Kalau udah mekaniknya kan Udah selesai itu, Kak Kapasnya udah Lama disitu Dia bakal jadi warna coklat Nah, itu bisa Jadi biologis Disitu Oh, jadi karena Ini tetap ada Spesifik service area-nya Dimana bisa Bakteri-bakteri baik itu Masuk kesini Kalau bianya itu Bisa dicuci, Kak Bisa dicuci Cucinya gimana nih, Kak? Mau dipakein Ucek aja gitu Di masih cuci bisa Tinggal di ucek aja Jangan pake Jangan pake deterjen Jangan loh Nanti jadinya Pikanya mabuk Bahaya Jangan pake deterjen ya Temen-temen ya Sekarang ini tuh bisa 3-5 tahun sih Awet ya Awetnya Ini kayaknya kita juga perlu deh Kita kayaknya banyak banget Ini perluannya Ini, aduh Wah, ini Terus Ini ada kantong-kantong media juga Iya, kalau misalnya medianya belum di kantongnya bisa pake ini Bisa pake kantongnya Nah, kalau Kakak gak mau nyucinya Capek Tadi kan satu-satu tuh Pake ininya aja Pake kantong guys Supaya lebih mudah Untuk nyucinya Ini ada Ini apa nih? Magic carpet Magic carpet Bukan magic yang lain ya Tapi magic carpet ya Maksudnya magic yang lain tuh Botol Bukan, ini magic carpet ya Tapi untuk Mechanical Menyaring Bukan buat sulap maksudnya Jadi Tadi udah yang mekanik Sekarang Ada rumah bakteri Filter biologis Yuk Wih, ini ada banyak banget Dari sana dulu kali, Kak? Jujur Jenisnya ada banyak banget ya Banyak banget Nih Fungsinya sama ya, Kak? Oh, fungsinya sama Hanya? Iya, betul Fungsinya sama Hanya Berbeda-beda Jenisnya Iya SSA-nya kalau yang lebih besar Itu yang quartz Yang SSA-nya lebih besar Yang quartz Yang quartz Mereka ada lubang-lubangnya Betul Supaya bisa masuk ya Kedalam gitu ya Bakterinya Yang bestsellernya yang mana ini? Bestseller? Yang ini sih? Yang disini Yang disini gak ada? Yang sono? Yang di sana ada Disini ada Oke, yang disini dulu Bestseller tuh Kebanyakan orang Pake kayak gini ya Bayangkan pake ini ya Ini apa nih jenisnya nih Ini adalah Kerami kering Ini juga yang udah pake jaring Ini udah pake jaring Wow Terus Kalau ini Rame gak nih Yang kayak ginian? Rame gak Biasanya cewek-cewek Suka sama warna-warnanya Oh, jadi yang warna-warni Masmellownya juga nih Masmellownya juga nih Wiss Filter Masmellow Nih Udah filter Masmellow Yang bestseller itu Ternyata yang disana Bestseller itu terakhir guys Nanti kita Tunjukkan Jadi kita lihat yang disini dulu Sekarang kita mau lihat Bestseller Wih Ini Ini salah satu bestseller juga Salah satu bestseller Yang dicari-cari Biasanya kalau Apa? Yang baru-baru Baru mau ikan Mau bikin ikan Itu sukanya kan yang Simple, praktis Simple, praktis gitu kan Dan ini semuanya ada sih Ini Media filter All in one Rumah bakterinya Coba lihat nih teman-teman Wah Dan ini cuman Rp21.000 Ini harga promo ini kak Harga promo guys Murah banget loh Rp21.000 Dapet segini Iya Dan ini juga ada mekaniknya Eh mekanik kimiawi Udah ada camur sama yang kimiawi Yang tadi Yang karbon aktif Udah termasuk karbon aktif Nah terus kita lihat lagi nih Emisi Alright guys Ini Masih banyak juga Media filternya Ternyata Sangat banyak pilihannya Nah ini Ini apa nih Ini sama media filter Wah Ini gede banget ya Ini apa ini kak Rumah bak Apa Media filter Tapi Dia lebih besar Mikurannya yang besar Iya Biasanya untuk apa nih Mega tank Kolam bisa Kolam bisa Kolam bisa Guys ini gede banget ya Jadi Dan pasti lebih simple ya Iya Untuk dia kita Narohnya Kita bisa natanya Terus Yang best seller Yang mana nih Ini kak Ini juga yang baru-baru sih kak Oh yang baru-baru yang best seller Betul Sama juga rumbak Rumah bakteri juga Ini harganya Berapa? Cuman 30 ribu Cuman 30 ribu guys Lihat desainnya Ini keren-keren banget Teman-teman Nanti aku kasih lihat semua Dan mereka semua Ada banyak Dan beda-beda jenisnya Tapi kegunaannya sama ya Sama Hanya spesifikasinya aja Oke Yang SSA-nya kira-kira Paling besar yang mana? Yang ini kak Yang quartz-quartz kak Ini SSA-nya paling besar Oh ini SSA-nya paling besar? Harusnya pakai ini Lampu sih Oh gitu Oh ini kalau misalnya Yang padat SSA-nya besar Ini Dia padat Tapi Dalamnya berongga Iya Jadi dia masih Apa ya Bisa bakteri tuh Bisa masuk tinggal di Sela-selanya Di pori-porinya Teman-teman Nih Ya Kita namanya Mengikuti teknologi Dan mengikuti Kemajuan jaman Dari Media filter Semakin canggih Oke Lalu ada apa lagi? Sebelah sana Oke kita ke sebelah sana Kita belum lihat sebelah sana Sekalian kita lihat Aquarium display-nya Let's go Teman-teman Tadi kita udah lihat Aquarium display Sekarang kita mau lihat Ini adalah Batu-batu Batu-batu Airator Atau batu-batu Airasi ya kak ya Wih ini Guys Ada yang gede banget Ini buat kolam-kolam Yang gede Cocok Tapi selain itu Kalau kalian mau butuh yang kecil Ukurannya yang paling kecil Sampai yang paling gede Bentuknya yang mau kayak gimana Disini lengkap lah Ini Size-nya ada macem-macem Yang kayak gini juga Oh ini baru Oh ini baru Dia lebih Wow Micro bubble Dia jadi halus banget gitu kak Atau Lebih halus yang sebelah sini sih kan Itu ada yang lebih halus lagi Kita lihat langsung aja yang paling halus Yang mana ini kak Ada yang paling halus Gelembungnya Coba ini guys Yang Yang mana nih Oh Nih teman-teman Teksturnya beda banget Jadi yang halus-halus ini Dia teksturnya Lebih padat Iya Kalau misalnya Ini ya Kalau ini kan kasar nih Nah Kalau ini lebih Halus lagi Lebih padat lagi Jadi dia Yang putih ini Yang paling halus ya Muncul keluar Bubble-nya itu Fine bubble Namanya ibaratnya ya Udah nano Kalau yang tadi kan Mikro kan Ini udah nano Jadi Kecil-kecil banget Halus banget Gitu Nah kalau ini apa sih kak Uniring kak Uniring Ini guys Ya Bukan Bukan selang Bukan selang Tapi bukan selang Nah ini pemakaiannya gimana kak Nanti tinggal dikasih T Apa itu Yang T Oh ada T Yang untuk Masukin Masukin ini Jadi kan nanti misalnya disatuin Habis itu Dikasih selang Dari selangnya Nanti keluar gelombong Keluar gelombongnya dari sini Iya Bukan selangnya Uniring Ini kan bisa dibentuk-bentuk Akwarium Kayak gitu kan Bisa dibulet Bisa dibentuk sesuai dengan Keinginan Dibulet Mau lurus bisa juga Lurus bisa Oh Ini Sesuai keinginan kita Alright Terus Oh ini ada lampu juga Tahun lalu Tahun lalu katanya baru mau rilis Udah rilis banyak Tahun lalu tuh baru mau rilis Kan kita penasaran Kan kita Namanya penghobi ya Jadi kita Belajar-belajar Lihat-lihat Ngikutin Perbedaan lampu-lampu Kegunaannya Menyesuaikan Ini ada apa aja nih kak Ini ada hanging lamp Ini hanging lamp Iya Ada beberapa ukuran sih Banyak banget Nah ini yang biru Apa ini Ini buat Apa yang namanya Ya Untuk tanning Tanning Oh Ikan apa Ikan arwana Oh iya Ikan predator Wah Perlu dicoba nih arwana kita Banyak Jadi Kebetulan Fishroom ID Abis kedatangan Arwana Yang senilainya Harganya Seharga mobil Innova Kak Gimana kita mau Coba apa Wiss Oh gitu Di tes ya Kita tes nanti Di tes ya Ini ada Iya Ini yang tanningnya Ukuran berapa ini Ini yang ukuran Berapa ya maaf Aku lupa soalnya Oh 142 Iya 142 Oh dia biru Biru temen-temen Biasanya lampu tanning sih Biru ya Terus kalau yang itu Juga tanning Ini tanning juga ya Kalau yang ini view lamp Ini view Iya Yang sana tanning Jadi sebelah sini ada view Ada tanning teman-teman Kalau kita sebenarnya mau ada launching baru Mau ada launching lagi? Nih Tahun lalu itu Mau ada launching Sekarang mau Launching lagi Launchingnya apa tuh? Yang ini Yang lampu bio pristine yang Apa itu? Yang sorot ya Oh lampu sorot Cocok untuk Yang kolam Eh aquariumnya Agak dalam Terus yang di Fiber pond Buat koki Segala macem Cocok Nah Ngomong-ngomong Ini udah semua ya Berarti kita ya Kita sudah membahas semua Nanti Tinggal kita milih Hei Karena aku juga penasaran kan Udah lama gak belanja gitu loh kak Jadi pengen Lihat-lihat Mana yang cocok Nanti kita bawa Sekalian Setelah ini kita mau lanjut Jalan-jalan lagi Thank you banget kak Terima kasih Let's go guys Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati